Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daneswari Suciananda dari Akuntansi D Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang informasi dalam praktik. Yang pertama, peran informasi sebagai penentu keberhasilan. Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor atau CSF adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Sebagai contoh, dalam industri kendaraan bermotor, yang diakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Kemudian, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baru. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Contohnya yaitu ATM, pembayaran tagihan, customer service, belanja online, dan lain-lain. Pada model sistem pemrosesan transaksi, Piranti Lunak mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian, subsistem utama dari sistem distribusi yaitu yang pertama, subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, pemeliharaan buku besar perusahaan, dan yang ketiga, pemeliharaan buku besar. Kemudian, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan terdiri dari sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Untuk sistem yang memesan persediaan pengganti, kegiatan utamanya yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, pada sistem ini terdapat subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbaiki buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Kemudian, sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi adalah sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Kemudian, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System yang biasa disingkat MKIS merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem input dari sistem informasi pemasaran mengumpulkan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem yang terkait yaitu subsistem riset pemasaran dan subsistem intelijensi pemasaran. Kemudian, subsistem output dari sistem informasi pemasaran yaitu memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, yaitu ada subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem harga, subsistem promosi, dan subsistem yang terintegrasi. Kemudian, ada sistem informasi sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada seluruh manager yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Kemudian, yang ketiga, sistem informasi manufaktur yaitu memberikan informasi kepada seluruh manager perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Yang keempat, sistem informasi keuangan masih sama seperti yang sebelumnya. Perbedaannya itu terdapat pada aktivitas keuangan perusahaan dan pada sistem informasi keuangan memiliki subsistem yaitu audit internal. Yang terakhir, sistem informasi eksekutif. memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Ketika sebuah perusahaan mempraktikan CRM, perusahaan akan menerapkan sebuah sistem CRM yang akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang. Unsur utamanya adalah data warehouse. CRM hanya salah satu aplikasi yang menggunakan data warehouse, tetapi dapat menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan konsep tersebut. Nah, data warehouse ini adalah gudang data. Gudang data digunakan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan baru. Bukannya dijaga, tetapi paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil alih dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Kemudian, sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Kemudian, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Urutannya yaitu tabel dimensi merupakan pengidentifikasian dan deskriptif data yang akan disimpan. Kemudian, tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Dan yang terakhir, paket informasi merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu. Nah, penyampaian informasinya yaitu proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara diantaranya drill down yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian atau roll up yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi atau bisa juga drill across yaitu dengan cepat bergerak antar hirarki dan bisa juga drill through yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Kemudian ada juga OLAP atau online analytical processing yaitu segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP atau online analytical processing yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antar muka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP diantaranya yaitu ROLAP dan MOLAP. Nah, ROLAP itu singkatan dari Relational Online Analytical Processing menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Nah, perbedaannya yaitu memiliki data terperinci dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan dan analisisnya hanya terbatas pada sejumlah dimensi. Sedangkan MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, karakteristiknya yaitu telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi dan stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan basis data multidimensional yang telah didownload. Kemudian data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining yaitu yang pertama verifikasi hipotesis dan yang kedua penemuan pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.